Halo teman-teman kembali lagi dengan saya Aris Di video ini kita akan mengelas tentang bagaimana cara mendapatkan data params Kemudian value ID dari setiap modul yang kita gunakan di dalam aplikasi Nah data params sama value ID itu kita gunakan biasanya untuk membuat link dari modul yang kita gunakan Jadi kalau seandainya kita buat sebuah button menggunakan HTML Nah di dalam button tersebut kita bisa tambahkan link yang mengarah ke modul yang kita gunakan Nah di video ini ada dua cara Yang pertama kita bisa gunakan custom page Teman-teman bisa masuk ke custom session, custom page Kemudian pilih text Setelah masuk ke dalam text kita bisa klik yang ini Kemudian kita bisa pilih modul mana yang akan kita gunakan Nah dalam contoh ini saya akan menggunakan modul belanja Kemudian ok Ketika kita simpan Ini kita sudah masuk ke sini Button ini kita klik Akan diarahkan ke menu belanja Ke isi dari belanja ini Di dalam contoh ini juga Saya sudah memilih satu modul yang kebetulan ketika dipilih disini Dia tidak ada di list ini Kita gunakan modul yang appointment Oke seperti ini Kita see change dulu supaya muncul di bawah Ini sudah kita tambahkan Kemudian kita masuk ke custom page lagi Nah cara yang kedua Kita masuk ke source Kita copy yang ini Kita paste di bawahnya saja Kemudian kita bisa ubah namanya sesuai dengan yang ini Misalnya Itu janji Kemudian data offline nya kita ubah jadi true Nah data params ini kita bisa temukan dengan cara inspect halaman ini Kita bisa klik kanan inspect Kemudian jangan lupa tanda ini Dihidupkan Selanjutnya Kita klik kanan tepat di appointment ini Di menu ini Klik kanan inspect Kita bisa cek di sebelah kanan Ini Kemudian kita bisa cari value id dari menu ini adalah Ini lainnya 26234 Ini kita bisa copy Kemudian kita paste kesini Yang 25238 ini Sudah di paste Kemudian data state nya Caranya sama Tapi lebih dulu kita buka Modul ini Setelah masuk ke dalam modul ini Kita klik kanan di sembarang tempat Kemudian kita inspect Lalu kemudian kita scroll ke atas Nah state ini yang kita copy Copy Kemudian kita paste kesini Kita paste Setelah semuanya dirasa sudah benar Kita save Kita tutup saja yang ini Ketika tulisan ini Atau button janji ini di klik Dia otomatis diarahkan ke isi dari Modul appointment ini Sekian selamat mencoba Ketika tulisan ini di klik kanan 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 Terima kasih.